Kumpul ke atas, kumpul ke atas, tagam ke bawah, jauh dari rasa keadilan dan diharapkan. Tapi, justru saat ini kita menjelaskan dengan jelas bahwa para ulama dan para aktivis Islam yang telah memimpin umat Islam untuk membela agamanya, malah dikriminalisasi dan dihiktatkan. Mereka telah dikriminalisasikan melalui berbagai matang kekuatan kecil, miktas kecil, dan ditahan tanpa alatan yang senang. Habib penipisian dan Ustaz Bahdiak Nabi sebagai ulama yang paling lantang menuntut keadilan telah dikutuk menghina Bancasila, melakukan penyukian buah, intolerans, memusnahkan percantuan dan sebagainya. Ustaz Muhammad Al-Khattab hingga kini masih ditahan oleh aparat kepolisian dengan tujuan matang. Sebuah tujuan yang dibuat-duat tanpa bukti yang jelas. Beliau bakal saat ini dalam kondisi sakit. Stabil! Setelah mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam, ini giliran ormas Islam di putaran Indonesia menjadi target untuk dikriminalisasi dan dibubarkan. Dengan tujuan yang sangat politik, selalu dikonstrukan diperlukan pada hari Senin 8 Mei 2017, Menfabal Hukam, Merantau berkena akan membuarkan putaran Indonesia. Dengan alasan bahwa putaran Indonesia dinilai tidak berperan positif dalam program kondis pembangunan negara Republik Indonesia. Yang berkentara dengan tujuan atas dan siri yang berdasarkan Bancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bagai jatuh dalam UU Hormat nomor 7 tahun 2013. Kenyataan yang dilakukan dianggap oleh pemerintah telah menibubkan pencuran di masyarakat. Ketak itu, itu itu membahayakan NKRI. HTI merupakan hormat yang paling lantang menyuarakan tolak pemimpin kafir. Bagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maiza ayat 51. Teruang inilah yang dipandang sebagai salah satu faktor utama kekalahan Ahok. Sungguh amat disayangkan, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang amat politis ini pasca kekalahan Ahok pada pilkadang DKI Jakarta. Perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia oleh umat Islam dilakukan atas dorongan akhidah Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia kita tak bisa lepas dari peran.